Kesatria baju putih, pek insin hiap, bagian 12. Adik In Mio, tertegun Tio Chiai Hiong karena ditegur demikian. Kenapa aku eh tan licu pun kaget memandangnya. In Mio, engkau kenal siau hiap ini aku yang mengajaknya kemari jawab napin Mio sambil tertawa-tawa. Dia memang keterlaluan, berkepandaian tinggi tapi mengaku berkepandaian rendah In Mio tanya guru silatan. Sejak kapan engkau kenal siau hiap ini baru hari ini jawab napin Mio jujur. Apa tan licu tercengang. Baru hari ini engkau kenal dia ya, yak pin Mio mengangguk. Bagaimana kalian bisa saling berkenalan tanya guru silatan. Ibuku yang mengajaknya ke rumah, maka kami berkenalan di rumah, jawab yak pin Mio. Kok ibumu mengajaknya ke rumah tanya tan licu. Karena, yak pin Mio memberitahukan. Oh 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 tan licu manggut-manggut dan tersenyum gelip pula. Siau hiap, mari ke rumahku ajak guru silatan, kemudian berpesan pada salah seorang muridnya. Beritahukan pada para penonton, bahwa pertandingan telah usai murid itu mengangguk. Guru silatan berjalan ke dalam halaman rumahnya, sedangkan tan licu dan iapin Mio berjalan berdampingan. In Mio bisik tan licu. Engkau sungguh beruntung bisa kenal pemuda itu dia sangat tampan dan berkepandayan tinggi, memang beruntung, tapi juga membuat hatiku kacau balau, sahut lapin Mio jujur. Oh, kenapa tanya tan licu, heran. Begitu melihat dia, aku sudah merasa senang padanya, jawab yak pin Mio berterus terang tapi, aku yakin dia tidak akan suka padaku, kenapa sebab aku termasuk gadis binal, lagi pula tidak begitu cantik. Bagaimana mungkin dia suka padaku, yak pin Mio menggeleng-geleng kepala. In Mio tan licu tersenyum. Menurut aku, engkau seorang gadis yang amat cantik kakak licu, yang penting dia tidak akan melupakan aku. Itu, aku sudah merasa puas, aku yakin dia akan meninggalkanku, karena dia seorang pendekar yang berkelana, ah ah ah, tan licu berkeluh. Eh, kakak licu, kenapa engkau berkeluh, tanya yak pin Mio heran. Alangkah baiknya kalau kalian bisa saling mencinta, sahutan licu. Rumah guru silatan sungguh besar, halamannya luas sekali. Terdapat pula berbagai macam alat olahraga di situ. Tio Chia Hyong yakin, halaman itu merupakan tempat latihan para murid. Silakan duduk siya huyap ucap guru silatan setelah masuk ke dalam rumah. Terima kasih, guru tan, ucap Tio Chia Hyong sambil duduk, tan licu dan yak pin Mio duduk berdampingan. Tak lama kemudian pelayan pun menyuguhkan air minum dan lain sebagainya. Siya huyap, bolahkah aku tahu namamu tanya guru silatan? Paman, dia bernama Tio Chia Hyong selayap pin Mio, memberitahukan. Tio Chia Hyong hiyap guru silatan memandangnya kagum. Engkau masih belia, tapi kepandayanmu sudah begitu tinggi, benar-benar mengagumkan guru tan, kepandayanku biasa-biasa saja, ujar Tio Chia Hyong merendah. Kakak Hyong tegur ya pin Mio. Jangan bohong aku bohong apa sahut Tio Chia Hyong merasa kebingungan. Engkau berkepandayan begitu tinggi, tapi bilang berkepandayan biasa-biasa saja. Bukankah engkau telah berdosa aku harus bilang apa Tio Chia Hyong menghela nafas? Haruskah aku bilang bahwa kepandayanku setinggi langit aku yakin itu ya pin Mio tersenyum? Guru silatan dan putrinya saling memandang, kemudian mereka pun tersenyum-senyumoh ya di mana saudara Lim Hede yang tanya Tio Chia Hyong mendadak dia, guru silatan menarik nafas panjang. Dia terluka dalam yang cukup parah, kini sedang beristirahat di dalam. Aku khawatir, dia tidak akan cepat sembuh, guru tan, bolahkah aku melihatnya sebentar tanya Tio Chia Hyong. Tentu boleh guru silatan mengangguk. Mari ikut aku ke dalam Tio Chia Hyong mengikuti guru silatan ke dalam Tan Lichu dan Yapin Mio juga mengikuti mereka Lim Hede yang duduk di sebuah kursi dengan wajah pucat-pias, tampak noda darah di bibirnya. Kakak Hede, bagaimana keadaanmu? tanya Tan Lichu cemas. Aku, aku, Lim Hede yang tersenyum getir. Saudara Lim Tio Chia Hyong mendekatinya. Perbolehkanlah aku memeriksa lukamu. Lim Hede yang mengangguk. Tio Chia Hyong segera memeriksanya dengan teliti sekali, kemudian manggut-manggut. Lukamu memang cukup parah, tapi kalau nonatan tidak keburu menolongmu, mungkin engkau telah mati tertendang Liu Xiaokun itu. Lim Hede yang menarik nafas panjang kakak Hyong, engkau tahu Liu Xiaokun akan menendang kakak Hebeng. Kenapa diam saja pada waktu itu tanya Yap Pin Niemar mendadak ketika Lim Hebeng sedang bertanding dengan Liu Xiaokun. Nonatan sudah meraba gagang pedang siap menolongnya, maka aku diam saja, ujar Tio Chia Hyong. Engkau melihat itu tanya Yap Pin Niemar merasa heran. Ya, Tio Chia Hyong mengangguk. Puluhan dipajauhnya engkau bisa melihat begitu jelas itu pertanda Tio Xiaohiap berkepandaian amat tinggi, ujar Guru Silatan memberitahukan. Setinggi langit sahut Yap Pin Niemar sambil tertawa. Tio Chia Hyong tersenyum, kemudian memandang Lim Hebeng. Lukamu memang parah, tapi tidak apa-apa, Tio Chia Hyong mengambil sebutir obat, diberikannya pada Lim Hebeng. Setelah makan obat ini, dalam waktu tiga hari, engkau pasti sembuh, oh Lim Hebeng kurang percaya, ia menerima obat itu dan mengucapkan terima kasih Tan Lichu segera mengambil air minum. Lim Hebeng lalu makan obat itu. Tio Xiaohiap Guru Silatan menatapnya. Benarkah ya akan sembuh dalam waktu tiga hari benar, Tio Chia Hyong mengangguk aku tidak bohong aku percaya, ujar Yap Pin Niem sambil tersenyum kakak Hyong adalah orang yang tidak mau menyombongkan diri, tentunya dia pun tidak akan omong besar, oh, ya ujar Tan Lichu menggodanya kakak Lichu, wajah Yap Pin Niem kemerah-merahan. Ayoh Guru Silatan tersenyum mari kita kembali ke ruang depan. Mereka kembali ke ruang depan, setelah duduk Guru Silatan pun berkata sambil memandang Tio Chia Hyong. Tio Chia Hyong, bagaimana kalau malam ini engkau menginap di sini itu tidak boleh sahutia Pin Niem cepat sebab ibuku telah berpesan, aku dan kakak Hyong harus pulang malam ini, Pin Niem, Guru Silatan tertegun, kemudian tertawa terbahak-bahak aku tahu, aku tahu, paman, wajah Yap Pin Niem memerah lagi. Oh ya Guru Silatan teringat sesuatu. Liu Xiaokun telah dihajar oleh Tio Xiaohiap, mungkin mulai sekarang dia tidak berani berlaku sewenang-wenang lagi ya Tio Chia Hyong mengangguk. Selanjutnya dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi, memangnya kenapa tanya Yap Pin Niem. Sebab tadi aku telah memusnahkan kepandainya, dia tidak bisa melakukan kejahatan lagi Tio Chia Hyong memberitahukan. Oh oh Guru Silatan menarik nafas lega, namun kemudian mengerutkan kening saya berkata, Tapi gurunya berkepandainan tinggi sekali, bukankah tadi kakak Hyong sudah bilang, dan gurunya muncul, kakak Hyong pasti menghajarnya, sahut Yap Pin Niu. Mendadak salah seorang murid berlari-lari ke dalam dengan wajah pucat pias, sehingga membuat Guru Silatan terkejut. Guru celaka, apa yang celaka tanya Guru Silatan? Guru Liu Xiaokun datang murid itu memberitahukan. Ha'ah Guru Silatan terkejut bukan main, begitu pula tanlicu. Hanya Yap Pin Niu yang tersenyum-senyum. Kakak Hyong, hajar dia ujar gadis itu tentu Tio Chia Hyong mengangguk Tok Chian Sin Choa, ular sakti mati satu, itu juga sering melakukan kejahatan, maka aku harus memusnahkan kepandainya Tio Chia Hyong, Guru Silatan Tio Chia Hyong tersenyum. Tenang saja pemuda bangsa cepat keluar untuk menerima kematian terdengar seruan di luar Tio Chia Hyong bangkit berdiri, lalu berjalan keluar. Guru Silatan, putrinya dan Yapin Nimar mengikuti Tio Chia Hyong menuju ke depan seorang lelaki berusia lima puluhan berdiri di halaman, wajahnya cukup seram dan memelihara kumis Fuman Chu, sedangkan matanya picak sebelah. Engkau yang melukai muridku sampai kepandainya musnah tanya lelaki itu sambil menuding Tio Chia Hyong yang baru keluar. Benar Tio Chia Hyong mengangguk kalau tidak salah, engkau adalah Tok Gansin Choa Hektometer Dengus Tok Gansin Choa. Engkau memusnahkan kepandain muridku, maka aku harus membunuhmu Tok Gansin Choa sahut Tio Chia Hyong sambil menatapnya tajam. Engkau pun sering membunuh orang, karena itu aku harus memusnahkan kepandainmu oh. Hahaha Tok Gansin Choa tertawa gelap kematianmu telah berada di depan mata, Masih berani omong besar Tok Gansin Choa, tidak perlu banyak omong kosong tandas Tio Chia Hyong. Cepatlah menghunus pedang, aku akan melayanimu dengan tangan kosong sebelum engkau mati, beritahukanlah namamu bentak Tok Gansin Choa. Namaku Tio Chia Hyong, Tio Chia Hyong gumam Tok Gansin Choa sambil berpikir tiba-tiba wajahnya berubah hebat. Apakah engkau pet isin hiap, kesatria baju putin Tio Chia Hyong tertegun, lah sama sekali tidak mengetahui julukannya, padahal belum lama ia memperoleh julukan tersebut. Guru silatan pun terperanjat, sebab dua minggu yang lalu, salah seorang temannya pernah memberitahukannya, bahwa dalam merimba persilatan telah muncul seorang pendekar muda belia dengan julukan pet isin hiap, telah justru tidak menyangka Tio Chia Hyong adalah kesatria baju putin itu. Tidak salah Tio Chia Hyong manggut-manggut. Aku adalah pet isin hiap hektometer dengus Tok Gansin Choa. Aku kira siapa pet isin hiap itu, tidak taunya cuma seorang bocah yang masih bau kencur cepat hunus pedang bentak. Tio Chia Hyong mendadak bentakan itu disertai dengan iwakang, sehingga nyaringnya sangat menusuk telinga, membuat Tok Gansin Choa terkejut bukan kepalang hati-hati ujarnya sambil menghunus pedang, lalu berteriak keras sekaligus menyerang Tio Chia Hyong dengan jurus Sin Choa Ye Uswi, ular sakti berenang di air, tampak pedangnya berkelebat meliuk-liuk mengarah pada pemuda itu. Jurus tersebut merupakan jurus simpanannya, belum pernah diajarkan pada Liu Xiaokun, muridnya itu. Tio Chia Hyong tetap berdiri di tempat sambil tersenyum-senyum, tapi kemudian mendadak ia mengibaskan lengan bajunya taang pedang itu patah menjadi dua potong, sedangkan badan Tok Gansin Choa terpental beberapa depa, lalu jatuh dengan keras di tanah mulut Tok Gansin Choa mengalir darah dan wajahnya meringis-ringis. Dia menuding Tio Chia Hyong dengan tangan bergemetar. Engkau, engkau memusnahkan kepandaianku aku masih mengampuni nyawamu. Mulai sekarang, aku harap engkau jadi orang baik-baik ujar Tio Chia Hyong. Tunggu-tunggu pembalasan dari kakak seperguruan Kutok Gansin Choa menatapnya dengan penuh dendam, kemudian berjalan pergi terhuyung-huyung. Kakak Hyong Yapin Nyo memandangnya dengan kagum. Engkau sungguh hebat sekali hanya mengibaskan lengan baju saja sudah merobohkan Tok Gansin Choa yang berkepandaian tinggi itu, adik in, kepandaianku, biasa-biasa saja, kan sambung Yapin Nyo cepat. Tio Chia Hyong tersenyum. Guru Silaptan menghampirinya dengan penuh kekaguman. Tio Syao Hiap, ternyata engkau pek isin hiap, ujar guru Silaptan. Sebetulnya aku malu dengan julukan ini, Tio Chia Hyong menggeleng-geleng kepala, penduduk di Sabtengan yang memberikan julukan tersebut, engkau memang hebat guru Silaptan menepuk bahunya. Mampu mengalahkan India Hoatsu yang berilmu sihir tinggi. Guru Tio Chia Hyong memberitahukan secara jujur. Kebetulan aku memiliki ilmu penakluk iblis, maka aku mampu melawan ilmu sihirnya, Oh guru Silaptan terbelalak, ilmu penakluk iblis merupakan ilmu yang sangat tinggi dan sulit dipelajari. Engkau masih belia tapi sudah memiliki ilmu itu ya. Tio Chia Hyong mengangguk pantas engkau memperoleh julukan pek isin hiap guru Silaptan manggut-manggut. Aku pun mendengar, engkau memiliki ilmu pengobatan tinggi juga. Aku memang mahir ilmu pengobatan, tapi tidak begitu tinggi. Sahut Tio Chia Hyong. Kakak Hyong, Yapin Mio menatapnya dengan mata berbinar-binar. Engkau kok begitu luar biasa tidak begitu luar biasa, cuma biasa-biasa saja, Tio Chia Hyong tersenyum. Kakak Hyong, sudah malam nih. Kita harus pulang ajak Yapin Mio sambil menarik tangannya. Baiklah, Tio Chia Hyong mengangguk. Lah berpamit kepada Gutlatan dan putrinya, lalu pergi bersama Yapin Mio. Bab 20 puri angin halilintar telah musnah. Begitu sampai di rumah, Yapin Mio langsung menceritakan tentang semua itu pada ibunya. Ibunya mendengar dengan matel, terbelalak setelah T.T.U. Ia menatap Tio Chia Hyong dengan kagum sekali nak wanita itu tersenyum lembut. Sungguh tidak disangka, engkau berkepandaian begitu tinggi, Tio Chia Hyong cuma tersenyum, justru mendadak Yapin Mio berseru sambil berjingkrak-jingkraeh. Ini mah kenapa engkau tanya ibunya heran. Ibu ujar Yapin Mio sambil tersenyum. Mulai esok pagi. Kakak Hyong akan mengajar aku ilmu pedang defum tentu ibunya tertawa. Kakak Hyong engkau mau mengajariku, kan Yapin Mio menatapnya penuh harap. Baiklah Tio Chia Hyong mengangguk terima kasih. Kakak Hyong ucap Yapin Mio sambil menari-nari saking girang. Ibunya menggeleng-geleng kepala menyaksikannya keesokan harinya. Tio Chia Hyong mulai memberi petunjuk mengenai ilmu pedang pada Yapin Mio. Gadis itu memang cerdas. Semua petunjuk dari Tio Chia Hyong dapat ditanggapnya dengan cepat, tentunya sangat mengirangkan hati Tio Chia Hyong. Tak terasa sudah tiga hari Tio Chia Hyong tinggak di rumah itu. Dalam waktu tiga hari, kepandaian Yapin Mio sudah maju pesat. Pagi ini gadis tersebut berlatih di halaman rumah, Tio Chia Hyong memperhatikannya sambil memberi petunjuk berselang beberapa saat kemudian, Yapin Mio berhenti berlatih. Ia memandang Tio Chia Hyong dengan wajah berseri kakak Hyong, apakah aku bisa jadi seorang pendekar dengan kepandaian yang kumiliki ini belum Tio Chia Hyong menggelengkan kepala. Kenapa mimik Yapin Mio tampak kecewa adik ini, selama ini engkau cuma bisa ilmu pukulan dan ilmu pedang, namun engkau belum memiliki Iwakang, Tio Chia Hyong menjelaskan. Oleh karena itu, engkau masih belum bisa menjadi seorang pendekar wanita, kalau begitu, Yapin Mio menatapnya kakak Hyong ajari aku ilmu Iwakang Tio Chia Hyong dihiam. Ternyata ia sedang berpikir Iwakang apa yang cocok bagi Yapin Mio. Ketika ia berada di gunung Tiantai San, Tiantai Sian Su telah menjelaskan tentang berbagai macam ilmu Iwakang kepadanya. Kakak Hyong, adik in Tio Chia Hyong tersenyum. Aku akan ajarkan padamu semacam ilmu Iwakang, oh Yapin Mio maugirang bukan main. Terima kasih, kakak Hyong Tio Chia Hyong segera mengajarkannya semacam ilmu Iwakang, Yapin Mio mendengar dengan penuh perhatian. Setiap pagi dan malam engkau harus terus menerus melatih ilmu Iwakang yang kuajarkan ini pesan Tio Chia Hyong dan menambahkan. Tiga tahun kemudian engkau pasti bisa menjadi pendekar wanita terima kasih, kakak Hyong ucap Yapin Mio dengan wajah berseri adik in Tio Chia Hyong menatapnya. Karena aku telah mengajarimu ilmu Iwakang, maka aku pun harus mengajarmu semacam ilmu pedang, oh karena girangnya Yapin Mio langsung menggenggam tangan Tio Chia Hyong ngerat-terat. Terima kasih, kakak Hyong Tio Chia Hyong mengajar Yapin Mio toat bengkiam hoat, ilmu pedang pencabut nyawa. Ternyata ia telah menghafal ilmu pedang tersebut ketika menyaksikan Tio Chia Hyong yang berlatih, dan kini diajarkannya kepada Yapin Mio. Adik in, kalau tidak dalam keadaan bahaya, janganlah engkau mengeluarkan ilmu pedang ini pesan Tio Chia Hyong sungguh-sungguh sebab setiap jeurus dalam ilmu pedang tersebut akan mencabut nyawa orang, ya, Yapin Mio mengangguk, lalu mulai berlatih ilmu pedang itu. Tio Chia Hyong terus memperhatikan, setiap Yapin Mio melakukan gerakan yang salah, ia segera memberi petunjuk Yapin Mio memang merupakan gadis yang cerdas, maka berselang beberapa saat kemudian, ia sudah menguasai ilmu pedang tersebut walau gerakannya masih agak lamban. Karena gerakannya, gadis itu terus-menerus berlatih. Ketika hari sudah siang, mendadak muncul Tan Lichu bersama Lame Hebing. Pemuda itu telah sembuh, In Mio seru Tan Lichu. Yapin Mio langsung berhenti berlatih betapa gembiranya ketika melihat kedatangan Tan Lichu bersama Lame Hebing. Kakak Lichu sahutnya berseri sedang berlatih ilmu pedang ia tanyatan Lichu sambil tersenyum. Ya Yapin Mio mengangguk, sementara Lim Hebing menghampiri Tio Chia Hyong, dan memandangnya dengan kagum sekali. Saudara Tio, engkau memang hebat sekali, ujarnya. Hanya satu kali mengibaskan lengan baju, Tok dan Sin Choa langsung terpental, Tio Chia Hyong cuma tersenyum, sedangkan Lim Hebing berkata lagi. Selain berkepandaian tinggi, engkau pun mahir ilmu pengobatan. Aku betul-betul salut padamu, oh yaa, kini aku telah sembuh. Terima kasih, saudara Tio Sama, Sama, Tio Chia Hyong tetap merendahkan diri kakak Lichu ujar Yapin Mio. Aku pernah kalah bertanding dengan engkau kan benar kenapa Tan Lichu menatapnya heran. Hari ini aku menantangmu bertanding lagi, sahut Yapin Mio. Baik, Tan Lichu tersenyum. Kemudian ia mengambil dua batang ranting, lalu diberikan sebatang kepada Yapin Mio. Ayolah engkau boleh mulai menyerangku dulu hati-hati, kakak Lichu ujar Yapin Mio sambil tertawa kecil. Hari ini engkau pasti kalah, oh Tan Lichu juga tertawa. Lim Hebing dan Tio Chia Hyong saling memandang, setelah itu mereka berdua pun tersenyum. Kakak Lichu, inilah jurus pertama Yapin Mio memberitahukan sambil menyerangnya dengan jurus Kiam Teng Kankun, pedang menggetarkan jagad. Haaah Tan Lichu terkejut bukan main ketika menyaksikan serangan, bahkan nyaris membuatnya tak mampu berkelit. Lim Hebing terbelalak, sedangkan Tio Chia Hyong cuma tersenyum-senyum sambil memperhatikan gerakan Yapin Mio. Kakak Lichu, hati-hati ujar Yapin Mio memberitahukan, inilah jurus kedua gadis itu menyerang Tan Lichu dengan jurus Cian Kiam Sohlang, ribuan pedang menyapu ombak. Tampak ranting yang di tangan Yapin Mio berkelebatan mengarah ke Tan Lichu, sehingga membuat gadis itu sibuk mengelak, lalu meloncat mundur dengan matlah, terbelalak. Kakak Lichu seru Yapin Mio. Inilah jurus ketiga, hati-hati lah Yapin Mio langsung menyerang Tan Lichu dengan jurus Cian Minliate, bayangan pedang meretakan bumi. Auluh jeritan Lichu. Ternyata baunya telah terpukul oleh hujung ranting itu, sehingga badannya terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Maaf, kakak Lichu ucap Yapin Mio. Engkau, mulut Tan Lichu ternganga lebar, sebab Yapin Mio telah mengalahkannya pada jurus ketiga. In Mio, ilmu pedang apa yang kau keluarkan itu toat bengkiam hoat, Yapin Mio memberitahukan. In Mio, bukan main lihainya ilmu pedang itu aku, aku mengaku kalah ujar Tan Lichu oh ya, apakah dia yang mengajarkan kepadamu benar? Yapin Mio tersenyum kakak Hiong yang mengajarkan ilmu pedang itu kepada kuohoh Tan Lichu manggut-manggut. Pantas begitu lihai memang lihai sekali ilmu pedang itu, ujar Lim He Beng kagum. In Mio, engkau pasti menjadi seorang pendekar wanita kelak itu masih harus menunggu tiga tahun lagi Yapin Mio memberitahukan. Kok masih harus menunggu tiga tahun lagi Tan Lichu terbelalak padahal ilmu pedang itu begitu lihai sebab aku masih harus melatih ilmu Iwe Kang, sahut Yapin Mio. Dia, dia juga mengajarmu ilmu Iwe Kang tanya Tan Lichu sambil memandang Tio Tia Hiong dengan mimik seakan minta dia jari juga. Hai hai Yapin Mio tertawa geli. Gadis itu telah melihat mimik Tan Lichu. Aku tahu. Kakak Lichu juga ingin minta diajari ilmu pedang bagaimana mungkin gak akan mengajarku ilmu pedang Tan Lichu mengjeleng-gelengkan kepala. Kakak Hiong, agar kakak Lichu tidak merasa iri kepadaku, ajarilah dia semacam ilmu pedang ujar Yapin Mio. MGM Tio Tia Hiong mengangguk. Baiklah terima kasih, Pek Isin Hiap ucap Tan Lichu. Eh 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 Yapin Mio tertawa. Kakak Lichu menyebut dia Pek Isin Hiap? Lebih baik menyebutnya adik Hiong saja kakak Lichu lebih besar, kan tapi Tan Lichu tampak ragu. Kakak Lichu Tio Tia Hiong tersenyum. Memang lebih baik panggil aku adik saja, adik Hiong, Tan Lichu langsung memanggilnya dengan wajah berseri, itu merupakan suatu kebanggaan bagi gadis itu. Terima kasih kakak Lichu, aku akan mengajarkan kepadamu semacam ilmu pedang, ilmu pedang itu tergolong ilmu pedang yang lihai dan hebat. Aku harap kakak Lichu terus melatih ilmu pedang tersebut ujar Tio Tia Hiong memberitahukan. Ternyata ia teringat akan hangul kiam hoat, ilmu pedang angin halilintar, yang dilihatnya dari puri angin halilintar. Terima kasih, adik Hiong ucap Tan Lichu girang. Tio Tia Hiong segera mengajarkan ilmu pedang tersebut kepada Tan Lichu, setelah itu, gadis tersebut mulai berlatih. Sementara Lim He Beng hanya berdiri termangu-mangu sesungguhnya pemuda itu juga ingin minta diajari ilmu pedang, tapi merasa tidak enak membuka mulut. Saudara Lim Tio Tia Hiong tersenyum. Engkau pernah belajar ilmu pedang? Pernah, Lim He Beng menganggu kalau begitu, perlihatkan iah kepadaku ujar Tio Tia Hiong. Ya, Lim He Beng menurut, dan langsung memperlihatkan ilmu pedang yang dimilikinya. Tio Tia Hiong memperhatikannya sambil manggut-manggut setelah Lim He Beng berhenti, ia berkata, Ilmu pedangmu cukup lihai, hanya saja kurang sempurna, Tio Tia Hiong memberitahukan. Aku akan memberi petunjuk dan sekaligus menambah beberapa gerakan dalam ilmu pedangmu, agar ilmu pedangmu bertambah lihai. Kalaupun lius yao kun belum kumusnahkan kepandainya, engkau pun sudah dapat mengalahkannya, Oh Lim He Beng kelihatan kurang percaya. Tio Tia Hiong tersenyum, lalu memberi petunjuk dan menambah beberapa gerakan dalam ilmu pedang Lim He Beng. Bukan main dirangnya pemuda itu, dan ia segera berlatih dengan sungguh-sungguh. Saudara Lim ujar Tio Tia Hiong setelah Lim He Beng berhenti. Aku harap engkau terus-menerus berlatih, agar dapat menghadapi penjahat tangguh bagaimana dibandingkan dengan ilmu pedang yang engkau wajarkan kepada Yak Pin Nyo dan Tan Li Chu Tanya Lim He Beng. Mendadak ilmu tiada dasarnya, makin digali makin dalam. Sahut Tio Tia Hiong memberitahukan kita harus ingat, di atas gunung masih ada langit, di luar langit pun masih ada langit. Terus terang, ilmu pedangmu itu masih di bawah tingkat ilmu pedang yang kuajarkan kepada Yak Pin Sian dan Tan Li Chu, tapi engkau boleh berlatih bersama mereka, terima kasih, saudara. Tio ucap Lim He Beng setulus hati. Nah kalian bertiga boleh berlatih sekarang, aku masih akan memberi petunjuk kepada kalian, ujar Tio Tia Hiong. Lim He Beng, Tan Li Chu dan Yak Pin Nyo mulai berlatih Tio Tia Hiong menyaksikan latihan mereka dengan penuh perhatian, dan apabila mereka melakukan gerakan yang salah, ia pasti memberi petunjuk lagi kepada mereka. Seusai makan pagi, Yak Pin Nyo langsung menarik Tio Tia Hiong, namun pemuda itu menggelengkan kepala kakak Hiong gadis itu tercengang. Adik In, hari ini aku tidak akan menemanimu berlatih aku harus menemui ibumu, ujar Tio Tia Hiong aku tahu, Yak Pin Nyo menatapnya dengan wajah muram engkau mau berpamitkan ya, Tio Tia Hiong mengangguk nak muncul ibu Yak Pin Nyo sambil menghampirinya engkau mau berpamitan hari ini ya, bibit Tio Tia Hiong mengangguk. Kok begitu cepat sudah mau pamit ibu Yak Pin Nyo menghela nafas? Bagaimana kalau engkau tinggal di sini beberapa hari lagi? Bibi, masih banyak urusan yang harus ku setesaikan, jadi aku harus pamit hari ini, jawab Tio Tia Hiong. Nak, ibu Yak Pin Nyo menggeleng-gelengkan kepala diam-diam ia merasa iba terhadap putrinya yang kelihatan begitu suka pada Tio Tia Hiong, kakak Hiong, Yak Pin Nyo tersenyum, tapi sepasang matanya telah basah kita akan bertemu lagi kan tentu Tio Tia Hiong mengangguk sambil tersenyum. Kelak aku pasti datang menengokmu kakak Hiong ujar Yap Pin Nyo sungguh-sungguh. Apabila kelak engkau tidak datang, aku akan pergi mencarimu, setelah berhasil melatih ilmu iwakang yang engkau wajarkan itu, aku akan mengembara di rimba persilatan, adik Tio Tia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Lebih baik engkau jangan mengembara di rimba persilatan, sebab dalam rimba persilatan penuh kelicikan, kejahatan dan kaum buling sering saling membunuh pula. Maka aku wajarkan, sebaiknya engkau jangan mengembara di rimba persilatan, kalau engkau tidak datang menengokku, maka aku akan mengembara dalam rimba persilatan untuk mencarimu. Sahut Yap Pin Nyo sambil tersenyum sementara ibunya hanya diam saja, sedangkan Tio Tia Hiong menghela nafas sambil menggeleng-gelengkan kepala adik In, aku tahu Yap Pin Nyo menatapnya dalam-dalam engkau ingin mengucapkan selamat berpisah padaku, kan ya? Tio Tia Hiong mengangguk, baik Yap Pin Nyo memanggut-manggut. Kelak kita pasti akan berjumpa kembali. Walau engkau tidak datang menjumpaiku, aku pasti pergi mencarimu, adik In, Tio Tia Hiong memandangnya sambil tersenyum. Sampai jumpa bibi, sampai jumpa hati-hati, nak pesan ibu Yap Pin Nyo. Tio Tia Hiong mengangguk, lalu ia berjalan keluar. Yap Pin Nyo mengikutinya dengan kepala tertunduk kakak Hiong ujar gadis itu ketika sampai di pintu halaman. Terus terang, aku, aku sangat suka padamu, selama ini, Sahut Tio Tia Hiong sungguh-sungguh. Aku menganggapmu sebagai adikku sendiri, oh ya, tolong sampaikan salamku kepada guru silatkan dan lainnya. Ya Yap Pin Nyo memanggut-manggut. Wajahnya tampak murung sekali, namun masih berusaha tersenyum. Kakak Hiong, engkau jangan melupakan aku adik In, aku selalu ingat kepadamu, terima kasih. Kakak Hiong ucap Yap Pin Nyo sambil senyum. Adik In Tio Tia Hiong membelainya bagaikan seorang kakak. Hati-hatilah engkau menjaga diri dan menjaga ibumu ya, adik In, sampai jumpa-sampai jumpa. Kakak Hiong selangkah demi selangkah Tio Tia Hiong berjalan pergi, Yap Pin Nyo terus memandang punggungnya. Tio Tia Hiong tahu itu, maka ia tidak berani menoleh. Usia Tio Tia Hiong sudah hampir mencapai 18, akan tetapi, sungguh mengherankan, sebab ia tidak pernah tertarik pada gadis yang menyukainya padahal ada beberapa gadis sangat menyukainya, namun ia selalu menganggap gadis-gadis itu sebagai adik atau teman baik saja. Tio Tia Hiong terus berjalan. Berselang beberapa saat kemudian ia sudah sampai di luar kota. Ketika ia berada di jalan yang sepi, mendadak muncul seorang telaki tua berusia 60-an, tetapi masih tampak gagah. Apakah pek isin hiap Tio Tia Hiong tanya orang tua itu sambil menetapnya? Benar Tio Tia Hiong mengangguk. Bolehkah aku tahu siapa tanyanya? Aku adalah Bu In Sin Leong, naga sakti tanpa bayangan, kakak seperguruan Tok Gan Sin Choa, ular sakti mati satu, oh oh Tio Tia Hiong manggut-manggut. Jadi apakah paman akan menuntut balas kepadaku dia adik seperguruanku, aku kakak seperguruannya? Sudah tentu aku harus membuat perhitungan denganmu, sahut Bu In Sin Leong. Paman Tio Tia Hiong menghela nafas. Tok Gan Sin Choa dan muridnya itu sering membunuh orang, maka aku memusnahkan kepandayan mereka, agar mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Apakah paman juga seperti Tok Gan Sin Choa anak muda Bu In Sin Leong tampak tidak senang? Selama ini aku selalu menolong orang, tidak pernah melakukan kejahatan, kalau begitu, Tio Tia Hiong menatapnya. Kenapa paman membiarkan Teg Gan Sin Choa melakukan kejahatan? Aku sering menasehatinya, namun dia tidak mau dengar, Bu In Sin Leong menarik nafas. Kini kepandainya telah musnah, maka aku harus membuat perhitungan denganmu. Kalau tidak, aku merasa berdosa terhadap almarhum guruku, Paman Tio Tia Hiong tersenyum. Tok Gan Sin Choa harus bersyukur, sebab dia hanya kehilangan kepandainya, tapi masih tetap hidup, engkau harus tahu, bagi seorang yang berkepandain, dia lebih baik dibunuh daripada dia kepandainya dimusnahkan, Bu In Sin Leong memberitahukan. Paman Tio Tia Hiong tersenyum lagi. Nih, menurut aku, nyawa lebih berharga daripada kepandainya, oleh karena itu, lebih baik kehilangan kepandainya daripada kehilangan nyawa, anak muda, aku mencarimu bukan untuk berdebat. Cepatlah keluarkan senjatamu bentak, Bu In Sin Leong. Aku tidak pernah bersenjata, sahut Tio Tia Hiong jujur. Baik Bu In Sin Leong manggut-manggut, orang tua itu menghunus pedangnya perlahan-lahan. Mari kita bertarung usai berkata begitu. Bu In Sin Leong menyerang Tio Tia Hiong dengan jurus Sin Leong Yeuhai, naga sakti main di laut. Tio Tia Hiong segera meloncat ke belakang, namun Bu In Sin Leong menyerangnya bertubi-tubi dengan jurus Hai Leong Sengtian, naga laut naik ke langit, Sin Leong Pah Bwe, naga sakti mengibaskan ekor, dan Sin Leong Jip Hai, naga sakti mauk ke laut. Jurus-jurus itu merupakan jurus-jurus andalan Bu In Sin Leong. Karena dasyatnya jurus-jurus tersebut, maka ia memperoleh julukan naga sakti tanpa bayangan. Akan tetapi, setelah menyerang dengan tiga jurus beruntun itu, Bu In Sin Leong tertegun karena tidak melihat Tio Tia Hiong orang itu itu menengok ke sana kemari, ternyata pemuda itu berdiri di belakangnya sambil tersenyum. Ginkangmu cukup tinggi ujar Bu In Sin Leong. Engkau mampu berkelit, tapi coba sambutlah seranganku ini. Bu In Sin Leong langsung menyerang Tio Tia Hiong dengan jurus yang paling lihai, yakni jurus Tian Leong Soh Teh, naga langit menyapu bumi, jarang sekali ia mengeluarkan jurus tersebut, kecuali dalam keadaan terpaksa. Pedangnya tampak berkelebatan mengarah ke Tio Tia Hiong, namun pemuda itu tetap berdiri dam di tempat, membuat Bu In Sin Leong terheran-heranlah ingin menarik kembali serangannya, tapi sudah tidak keburu, hanya dapat memperlambat serangannya. Justru pada saat bersamaan, Tio Tia Hiong mengibaskan lengan bajunya ke arah Bu In Sin Leong. Terang-terang-terang, pedang di tangan Bu In Sin Leong patah menjadi, beberapa potong, sedangkan badan In Sin Leong terhuyung-huyung ke belakang beberapa depa. Betapa terkejutnya Bu In Sin Leong, lah segera menghimpun iwakangnya, maka tidak terjadi apa-apa. Itu membuatnya tidak habis berpikir, namun melegakan hatinya. Kenapa engkau tidak memusnahkan kepandai yang ku tanya Bu In Sin Leong terheran-heran? Paman bukan orang jahat, kenapa aku harus memusnahkan kepandai yang Paman sahut Tio Tia Hiong, sambil tersenyum. Bagaimana engkau tahu aku bukan orang jahat? Bu In Sin Leong menatapnya. Ketika melihat aku berdiri diam di tempat, Paman memperlambat serangan titik. Aku tahu Paman khawatir akan melukaiku, itu pertanda Paman bukan orang jahat, Tio Tia Hiong memberitahukan. Ah 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 ah, Bu In Sin Leong menghela nafas. Engkau telah mengalahkanku, berarti tugasku membela adik seperguruanku itu telah selesai. Anak muda, engkau memang tek isin helap yang bijaksana, Paman pun pendekar yang bijaksana, ucap Tio Tia Hiong, kemudian mendadak melesat pergi. Sampai jumpa, Paman ha ah ah, Bu In Sin Leong terbelalat, lah sama sekali tidak menyangka kalau Tio Tia Hiong memiliki ginkang yang begitu tinggi. Setelah itu, Bu In Sin Leong juga memandang gagang pedang yang di tangannya, lalu menghela nafas raya bergumam. Ah 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 ah, Sin Leong kiam, pedang menaga sakti, ku telah patah, pertanda sudah waktunya aku mengundurkan diri dari lembah persilatan, sebuah gunung menjulang tinggi di depan, puncaknya diselimuti awan putih. Bukan main indahnya gunung itu. Tio Tia Hiong berdiri termangu-mangu sambil memandangnya. Mungkinkah itu gunung pekin san? Tanyanya dalam hati. Ternyata ia telah sampai di tempat yang sepi ini kebetulan muncul seorang petani. Tio Tia Hiong menghampirinya dan bertanya, Paman apakah itu gunung pekin san? Betul, petani itu menatapnya anak muda, kenapa engkau menanyakah gunung itu cuma ingin tahu saja. Tio Tia Hiong tersenyumoh ya puncak gunung itu disebut pekinnya. Ya petani itu manggut-manggut. Pekinnya, pekinnya, gumam Tio Tia Hiong lah teringat akan penuturan kakaknya tentang kematian kedua orang tuanya di pekinnya sebab itu timbulah niatnya untuk ke pekinnya, kemudian bertanya kepada petani itu. Paman sudah lama tinggal di daerah ini sudah puluhan tahun aku tinggal di sini. Anak muda, kenapa engkau menanyakan ini karena, Tio Tia Hiong menggeleng-gelengkan kepala, Oh iya, Paman tahu akan kejadian belasan tahun lampau di pekinnya tahu. Petani itu mengangguk belasan tahun lampau telah terjadi pertempuran dasyat di sana. Terima kasih, Paman ucap Tio Tia Hiong yang kemudian melesat pergi menuju gunung pekin san. Sungguh tak terduga, petani itu menghela nafas. Ternyata pemuda itu kaum merimba persilatan, sementara Tio Tia Hiong telah tiba di gunung itu, ia pun langsung menuju petani ya sesampainya di tempat itu, ia menengok ke sana kemari dan kemudian melihat sebuah makam di bawah sebuah pohon. Tio Tia Hiong mendekati makam itu, dan setelah membaca tulisan di batu nisan, ia segera menjatuhkan diri berlutut di hadapan makam itu dengan meco basah ayah ibu, ujarnya terisak-isak Tia Hiong sudah datang, Tia Hiong bersumpah akan membuat perhitungan dengan bulim sem modan empat dalai el nama Tibet, pada waktu bersamaan, tampak sosok bayangan melayang turun di belakang Tio Tia Hiong. Walau sangat ringan, Tio Tia Hiong telah mendengarnya. Namun ia tetap berlutut di hadapan makam itu, yang ternyata makam kedua orang tuanya. Berselang beberapa saat, barulah ia bangkit berdiri lalu membalikan badannya, lah terbelalak karena melihat seorang padri tua berdiri di situ, yang tidak lain Leng Hai Sinceng. Sinceng Om Itohut Leng Hai Sinceng tersenyum lembut. Tia Hiong, kini engkau telah berkepandaian tinggi, terima kasih atas petunjuk Sinceng, sehingga aku berhasil menemui Tiantai Sian Su. ucap Tio Tia Hiong memberitahukan. Om Itohut itu memang sudah merupakan takdir Leng Hai Sinceng tersenyum lagi. Itu memang makam kedua orang tuamu, Sinceng tahu siapa yang mengubur kedua orang tuaku? Tanya Tio Tia Hiong mendadak. Om Itohut aku tidak tahu itu, oh ya Tio Tia Hiong menatap Leng Hai Sinceng. Kek Sinceng berada di sini, Leng Hai Sinceng menghela nafas, dan wajahnya tampak burung. Berselang sesaat, barulah membuka mulut. Om Itohut aku memang berada di bawah jurang itu, Leng Hai Sinceng memberitahukan, oh Tio Tia Hiong tertegun. Tia Tlun Sinceng nih, guru kakakmu berada di dalam sebuah goa di dasar jurang itu, aku, aku menemaninya, ujar Leng Hai Sinceng. Oh Tio Tia Hiong terbelalak kalau beo itu, aku harus kesana memberi hormat kepadanya, tidak usah Leng Hai Sinceng menggelengkan kepala, kenapa Tio Tia Hiong heran? Karena aku hanya menemani tulang belulangnya di dalam makam, jawab Leng Hai Sinceng sambil menghela nafas. Oh Tio Tia Hiong manggut-manggut. Sinceng, Tia Hiong aku sudah tidak mencampuri urusan rimba persilatan, juga tidak akan muncul lagi, sebab aku harus menemani makam Tia Tlun sini dengan sisa hidupku, Sinceng, ketika Tia Tlun sini masih hidup, aku tidak menemaninya kini dia telah mati, aku harus menemaninya, Sinceng, begitu cinta padanya ya, namun semua itu telah berlalu, Leng Hai Sinceng menatapnya dalam-dalam. Engkau harus berhati-hati, jangan sampai terjerat oleh cinta ya, Tio Tia Hiong menganggut kini, lanjut Leng Hai Sinceng. Engkau lah yang berkewajiban menyelamatkan rimba persilatan, ya, Sinceng Tio Tia Hiong menganggut lagi dan ingat tambah Leng Hai Sinceng. Janganlah engkau beritahukan kepada siapapun, tentang diriku, termasuk Mulin Jihie aku berjanji, Sinceng Omitohut ucap Leng Hai Sinceng, yang kemudian melesat pergi. Tio Tia Hiong menggeleng-gelengkan kepala. Leng Hai Sinceng adalah padri sakti dalam rimba persilatan, namun masih tidak dapat melepaskan diri dari persoalan cinta, itu membuat Tio Tia Hiong tidak habis pikir. Tio Tia Hiong terbelalak ketika menyaksikan puri angin halilintar yang sudah tidak karuhan. Halilupo yang begitu megah telah berubah menjadi reruntuhan. Apa yang telah terjadi di puri angin halilintar? Hang Lui Kiam Hek, Kutek Chun, Fang Ling Hiang dan Pamantan hilang kemana? Tio Tia Hiong berdiri mematung di depan Hang Lui Pola sangat merindukan Pamantan dan Fang Ling Hiang yang baik hati itu, tapi mereka tidak kelihatan. Apa sebenarnya yang telah terjadi di Hang Lui Po? Tio Tia Hiong sungguh tidak habis pikir. Di saat ia berdiri termangu-mangu, tiba-tiba muncul seorang tua menghampirinya. Anak muda, kenapa engkau berdiri di situ begitu mendengar suara itu? Hati Tio Tia Hiong tersentak dan langsung membalikan badannya haaah Pamantan seru Tio Tia Hiong ketika melihat orang tua itu. Engkau, engkau adalah Tio Tia Hiong sahut orang tua itulah memang Pamantan, kepala pengurus di Hang Lui Po. Pamantan, Tio Tia Hiong merangkul orang tua itu dengan air metu bercucuran. Aku Tia Hiong, nak Pamantan membelainya sambil tersenyum dengan air metu berderai. Kini engkau telah besar, aku, girang sekali, Pamantan, Hang Lui Po, nak mari ikut aku ke rumah ujar Pamantan. Tidak leluasa kita bicara di sini, Tio Tia Hiong mengangguk, ia mengikuti Pamantan ke rumahnya. Rumah Pamantan sangat sederhana dan kecil, setelah masuk, mereka berdua lalu duduk berhadapan. Nak Pamantan menatapnya dengan wajah berseri. Aku yakin kini engkau telah berkepandayan tinggi, ya, kan semua itu berkat jasa Pamantan ujar Tio Tia Hiong dan menambahkan. Kalau Pamantan tidak berikan aku kitab tipis itu, tentunya aku pun tidak bisa memiliki kepandayan tinggi, haha Pamantan tertawa gembira. Aku tahu engkau berhati bajik, maka aku berani memberikan kitab tipis itu kepadamu. Pamantan apa gerangan yang telah terjadi di Hang Lui Po tanya Tio Tia Hiong ingin mengetahuinya. Ah ah ah, Pamantan menghela nafas. Kira-kira tujuh-delapan bulan lalu, mendadak muncul puluhan orang berpakaian hitam, dan memakai kain hitam penutup kepala pula, menyerbu ke Hang Lui Po. Hang Lui Kiam Hek Fang Ling Hiang dan para pelayan terbunuh semua, bagaimana ku tek cun entahlah Pamantan menggelengkan kepala tiada jejaknya sebab tidak terdapat mayatnya, Pamantan. Tio Tia Hiong memandangnya heran. Tentunya engkau merasa heran, kenapa aku tidak matikan ujar Pamantan. Yah, Tio Tia Hiong mengangguklah merasa heran kenapa Pamantan tidak terbunuh namun ia bersyukur dalam hati, karena orang tua yang baik hati itu masih hidup, mungkin umurku masih panjang, jawab Pamantan memberitahukan. Hari sebelum kejadian itu, Hang Lui Kiam Hek mengutusku ke kota lain. Karena itu, aku selamat, oh oh Tio Tia Hiong manggut-manggut. Terus terang, aku pun masih merasa heran, Pamantan mengerutkan kening. Heran kenapa sebetulnya itu merupakan suatu rahasia, namun kini aku harus memberitahukan kepadamu, wajah Pamantan tampak serius. Rahasia apa sesungguhnya Kutek Cun bukan anak kandung Hang Lui Kiam Hek Kutio Beng, Pamantan memberitahukan. Aku tahu jelas tentang itu, tapi Kutio Beng yang membesarkannya, jadi, siapa orang tua Kutek Cun aku tidak tahu tentang itu, aku hanya tahu Kutio Beng membawanya ke dalam Hang Lui Po ketika Kutek Cun masih bayi. Kalau begitu, sebelum kejadian itu, Kutek Cun tampak agak aneh hujar Pamantan sambil mengerutkan kening. Dan juga mendadak Kutio Beng kelihatan lemah, sepertinya mengidap suatu penyakit, oh Tio Tia Hiong juga mengerutkan kening setelah mendengar itu. Aku curiga, lanjut Pamantan. Jangan-jangan Kutek Cun tersangkut dalam hal pembunuhan itu, maksud Pamantan dia bersekongkol dengan para penjahat untuk membunuh Hang Lui Kiam Hek, Fang Ling Hiang dan sekaligus memusnahkan Hang Lui Po ujar Tio Tia Hiong. Aku memang bercuriga begitu, tapi tiada bukti, Pamantan menggeleng-gelengkan kepala. Hingga kini masih tiada kabar beritanya Kutek Cun sama sekali tiada kabar beritanya. Nak, dia berhati licik dan jahat. Kalau bertemu dia, engkau harus berhati-hati ya, Tio Tia Hiong mengangguk nak Pamantan memandangnya dengan wajah berseri. Dugaanku tidak meleset, engkau pasti akan menjadi pendekar yang gagah dan bijaksana. Kini telah terbukti, Pamantan, semua itu berkat jasa dan kebaikan paman ujar Tio Tia Hiong setulus hati. Nak, jadi kini engkau sudah mulai berkecimpung dalam rimba persilatan tanya Pamantan. Ya, Tio Tia Hiong mengangguk. Kalau begitu, engkau harus membela kebenaran dan menegakkan keadilan dalam rimba persilatan pesan Pamantan. Ya, biar Tio Tia Hiong tersenyum. Aku pasti menuruti apa yang Paman pesankan, bagus, Pamantan tertawa gembira, OFC, RVOJ terlupa kemari lagi kelak setelah urusanku usai. Aku pasti datang menengok paman ujar Tio Tia Hiong berjanji. Dan juga jangan lupa pesan Pamantan sambil tertawa terbahak-bahak harus membawa calon istrimu kemari paman, wajah Tio Tia Hiong kemerah-merahan. Bab 21 kejadian di luar dugaan. Setelah berpamit adat Pamantan, Tio Tia Hiong melanjutkan perjalanannya. Kali ini tujuannya ke ekspedisi Harimau terbang, sebab timbul rasa rindunya pada Gong Sianeng. Namun rindunya, itu merupakan kerinduan seorang kakak terhadap adik, lagi pula ia sudah rindu pada Tui Hun Lojin dan Cip POU Tui Hun Gowihon Tiong yang baik hati itu. Maka ia melanjutkan perjalanannya menuju Kota Poteng. Dalam perjalanan ia selalu menumpas berbagai kejahatan, oleh karena itu, julukannya makin dikenal dalam rimba persilatan, menciutkan nyali para penjahat maupun kaum golongan hitam, sehingga menyebabkan kaum golongan hitam harus mencari tempat untuk bernaung. Beberapa hari kemudian, Tio Tia Hiong memasuki sebuah rimba. Ketika ia baru mau mengerahkan ginkangnya, sekonyong-konyong muncul ngebelasan orang berpakaian hitam dengan kain penutup kepala. Engkau adalah Pek Isin Hiap tanya salah seorang berpakaian hitam. Ya, sahut Tio Tia Hiong sambil memandang mereka. Kenapa kalian menghadanku Pek Isin Hiap pujar orang berpakaian hitam itu? Engkau sering memusnahkan ilmu silat kaum golongan hitam, maka hari ini ajarmu telah tibaoh Tio Tia Hiong mengerutkan kening, jadi kalian ingin membunuhku tidak salah sahut orang berpakaian hitam itu sekaligus berseru. Bunuh dia seketika juga berbagai macam senjata mengarah kepadanya, belasan orang berpakaian hitam langsung menyerangnya. Tio Tia Hiong segera berkelit dengan Kio Kiong Santian P.O., ilmu langkah kilat, kemudian mengibaskan lengan bajunya ke sana kemari. Ah 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 ah, terdengar suara jeritan di sana sini. Tampak belasan orang berpakaian hitam telah roboh terkapar, dan kepandayan mereka pun telah dimusnahkan Tio Tia Hiong. Pemuda itu mendekati salah seorang berpakaian hitam, lalu menyambar kain hitam penutup kepalanya. Kalian yang mengadakan pembunuhan di Hang Lui Potanya Tio Tia Hiong orang berpakaian hitam itu diam saja. Siapa kalian bentak Tio Tia Hiong orang berpakaian hitam itu tetap diam, namun mendadak matanya mendelik, dari mulutnya mengalir keluar darah hitam dan nyawanya pun putus. Tio Tia Hiong tercengang, namun ia tahu mereka semua pasti menaruh pil yang sangat beracun di bawah lidah. Apabila terdesak, mereka pasti bunuh diri dengan menelan pil itu demi menjaga rahasia organisasi mereka. Tio Tia Hiong menggelenggelengkan kepala, dan karena itu ia tidak mau mendesak mereka dengan pertanyaan-pertanyaan lagilah tahu bahwa mereka pasti tidak akan memberitahukan, sebaliknya malah akan membuat mereka bunuh dirilah memandang mereka sejenak, kemudian melesat pergi. Tergolong organisasi apa orang-orang berpakaian hitam itu? Kenapa mereka begitu nekat bunuh diri demi menjaga rahasia organisasi? Tio Tia Hiong betul-betul tidak habis pikir, dan ia terus melanjutkan perjalanannya menuju Kota Poteng, bersambung ke bagian 13.